Halo semuanya, selamat datang di channel NTC Grafik Saya Chris, dan dalam video kali ini saya mau sharing tentang 5 website yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjual produk desain atau desain teman-teman yang digunakan untuk produk-produk kaos, produk-produk aparel gitu. Contohnya seperti ini Ya, seperti inilah itu ada 5 website yang saya rekomendasikan sebenarnya saya gak terlalu saya terlalu fokus di PUD seperti ini ya, cuma saya sharing aja ini, jadi teman-teman yang mungkin baru pengen nyoba jualan desain kaos bisa mencoba website-website ini. Yang pertama, threadless ini rekomen sekali karena threadless ini termasuk website pionir dalam dunia POD disini ada 2 sistem, yang satu itu artis shop, yang satu itu challenge atau kontes ya kalau artis shop, ya jadi kita upload desain di toko kita, toko virtual kita gitu seperti ini nanti setiap penjualan yang didapatkan oleh threadless setiap penjualan kaosnya yang menggunakan desain kita, kita itu dapat royalti dari mereka gitu itu yang sistem artis shop yang kedua itu ada sistem desain challenge desain challenge ini sebenarnya sama, ya kontes lah, kayak kontes gitu jadi teman-teman bisa ikuti kontes yang diselenggarakan oleh threadless nah, bagusnya kalau di threadless itu, setiap minggu itu pasti ada kontes yang baru, jadi teman-teman bisa setiap minggu itu bisa submit kontes disubmit desain di kontesnya gitu nah, setiap kontes itu juga memiliki tema yang jelas dan brief yang jelas untuk membantu teman-teman dalam membuat desainnya gitu ya, yang menarik lagi disini tuh hadiahnya untuk setiap pemenangnya itu 1000 USD untuk setiap desain yang menang meskipun menarik tapi biasanya pesaingnya disini orang yang sudah pro-pro semua tapi nggak ada salahnya juga nyoba karena kalaupun nggak menang itu kita bisa dapat benefit dari mengikuti kontes itu apa benefitnya? benefitnya itu kita akan dapat peluang menambah follower karena kalau kita ikut desain kontes profile kita itu akan terpampang gitu di desain kontesnya nah, itu akan menambah kemungkinan bertambahnya follower termasuk follower saya ini semuanya saya dapatkan setelah ikut desain kontes jadi desain kontesnya itu seperti ini misalkan gitu nah, ini yang saya ikuti kemarin dan untuk setiap desainnya itu boleh submit lebih dari satu desain ya misalkan ada desain yang terakhir saya ikuti itu day ini yang temanya itu saya nggak terlalu paham apa pokoknya disuruh bikin desain dengan ada elemen desain yang berbentuk kalimat day ini kata day tapi kalah tapi disini recommended sekali jika teman-teman mau mencoba jualan dan gampang juga uploadnya cukup PNG cukup PNG dengan ketentuan yang mereka mereka tentukan gitu jadi ya langsung coba aja kalau mungkin teman-teman punya desain yang bisa dijual itu website yang pertama untuk website yang kedua itu ada desain by human kalau desain by human ini ini recommended juga karena saya sudah beberapa kali sold disini jadi desain saya sudah beberapa kali terjual disini juga ini uploadnya gampang juga ini sistemnya sama kayak kayak di treatless jadi kita dapat royalty untuk setiap produk yang terjual produk mereka yang terjual dan uploadnya pun gampang gitu jadi cukup PNG juga nah kalau disini kita bisa add product atau upload product di store kita atau toko kita sendiri atau kita bisa submit desain bertema gitu misalkan kita bikin ini kan banyak tema ya misalkan kita bikin desain yang temanya star trek ya kita submitnya di star trek gitu jadi kita submit di fan shop mereka fan shopnya star trek kita juga dapat royalty systemnya hampir sama itu yang kedua yang ketiga itu tip public nah ini tip public ini salah satu yang menurut saya website yang paling paling mudah untuk uploadnya gitu paling mudah paling cepat cukup PNG juga ya jadi kayak ini ini manual ini saya bikinnya desain ini ya belum laku juga sis nah ini saya bikinnya itu manual di kertas saya scan terus saya apa saya seleksi warnanya di photoshop saya jual disini nah jadi gak harus vektor untuk di pod ini gak harus vektor bitmap pun juga bisa nah ini banyak banget produknya teman-teman langsung bisa coba upload disini ini relatif gampang kalau di tip public kemudian yang keempat itu ada t-shirt factory kalau di t-shirt factory ini agak susah ya untuk menjadi seller saja itu lumayan susah dan menurut saya untuk pemula-pemula belum terlalu disarankan kecuali teman-teman sudah sudah bikin desain bagus banget gitu tapi baru pengen nyoba di pod nah bisa submit portfolio teman-teman di t-shirt factory karena kalau mau jualan di t-shirt factory teman-teman perlu submit portfolio dulu untuk direview oleh pihak t-shirt factory saya sendiri ini udah cukup lama belum direview belum di approve sampai sekarang di t-shirt factory ini trafficnya bagus ya jadi desainnya itu rata-rata pasti ada yang laku gitu misalkan kayak ini demon face misalkan desain-desain dari Pak Coceng Moraret nah ini orang Indonesia ini member sejak Januari 2019 dia sudah mendapatkan 95 kali penjualan dan 14.000 14.000 14.000 view nah ini yang penjualan disini aja belum termasuk bila member ini dapat project langsung dari klien gitu misalkan karena kalau di t-public ini misalkan ada juga project langsung dari klien gitu jadi selain 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 kayak kayak gini nah misalkan kayak yang nah ini nah sebenarnya kalau di POD ini besar kemungkinan juga ada klien yang mau direct project langsung gitu gak beli desain kita tapi langsung pesen custom design gitu disini itu juga mendatangkan uang teaser factory ini bagus kalau teman-teman mau mencobanya untuk yang kelima itu ada society 6 society 6 ini website yang cukup cukup rame juga cukup reviewnya cukup bagus meskipun saya pribadi belum dapat penjualan kalau disini tapi secara review dari website website yang artikel-artikel yang menulis itu cukup bagus ya disini saya udah upload cukup banyak tapi ulahan desain tapi gak laku gak petah uploadnya karena uploadnya agak susah kalau disini kalau dulu itu harus nyesuaiin uploadnya jadi sekali upload desain nah itu harus disetting untuk setiap produknya itu posisi desainnya itu jadi agak rumit dan cukup lemot loading loading desainnya ini nah itu tadi 5 website yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjual desain teman-teman desain kaos terutama desain apparel gitu ya selain 5 ini sebenarnya masih banyak kayak ada cafe press redbubble zezel gitu ada beberapa spreadsheet nah itu cukup recommended juga kalau mau teman-teman coba tapi untuk pemula pemula yang baru pengen masuk di dunia pod itu bisa memanfaatkan 5 website ini terlebih dahulu nah itu tadi 5 website rekomendasi saya untuk pemain pod pemula terima kasih sudah menonton video kali ini sekian jangan lupa like komen kalau ada masukan share kalau dirasa bermanfaat selamat beraktifitas kembali kembali